lo 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 gak bahaya tah di video kali ini aku mau menemani abangnya masak guys gak tau ini mononya judulnya apa yang pasti belum pernah aku lihat sebelumnya disclaimer dulu ya jangan ada yang bilang mamangnya kurang bersih itu tadi wajahnya udah dibersihkan pertama-tama yang aku lihat mamangnya lagi mecahin telurnya ada yang bisa hitung berapa tadi mamangnya mecahin telur lanjut kemudian dikocok-kocok sebentar saja guys dan itu tadi juga mamangnya udah memanaskan minyak goreng dan ini bumbunya dimasukkan ini kayaknya bawang-bawangan ya guys bawang merah bawang putih gitu terus diaduk-aduk sebentar saja biar harum biar wangi nah ini yang estetik banget kalau nuangin telurnya harus kayak gini ya guys dilihat diperhatikan nanti biar bisa di-cocok di rumah jangan lupa diaduk-aduk biar merasap sama bumbu-bumbunya dan ini dimasukkan di kondimen yang gak tahu namanya apa menurut kalian ini apa guys apa tomat ya yang diiris-iris habis kalah gak usah dipikirin pokoknya dilihat saja kelanjutan mamangnya masak ini dikasih minyak-minyak mungkin ini minyak botolan yang biasanya ada di Maret-Maret itu loh guys jangan lupa dimasukkan daun pre bener gak daun pre itu kita main tebak-tebakan sambil lihat videonya dan ini adalah bubuk-bubu cinta yang selalu melekat di masakan orang sana jangan lupa ditaburkan juga biar lekoh biar semakin mantul gongsenang gongsenang lagi biar bumbu-bumbu tadi itu merasap sempurna dan tidak ada yang terlewat di adonan dan ini guys yang spesial super super spesial tadi aku juga shock waktu lihatnya yaitu rebusan kacang hijau menurut kalian mamangnya ini lagi masak apa sih coba komen yang tahu menu ini coba komen karena aku sama sekali belum pernah lihat jangan lupa ditambahin garam karena kalau masak tanpa garam itu rasanya gak akan enak ya kayak-kayak kamu ke lagi jomblo itu loh guys hambar wk-wk-wk-wk-wk-wk lanjut tapi aku gak mau mikirin itu guys karena aku mau lanjut lihat videonya kali ini mamangnya masukin kuah yang mungkin ini kuah kari mungkin karena kelekoannya udah nampak sekali kayak gini merah-merah kayak gitu mengerona, menggoda seperti saat awal-awal kamu lihat ayang ya Allah kenapa aku makin kesini ya makin kesana ya jangan lupa jangan fokus ke suara aku fokus ke masakan mamangnya tadi itu yang terakhir itu yang bikin pemikat lidah gak tahu namanya yang pasti itu gak boleh terlewatkan dan sudah siap dihidangkan setelah ditaburin dengan hijau-hijau yang mungkin aja seledri sudah siap disajikan dan ini pasti rasanya enak banget guys dan kayaknya setelah melihat step by step pembuatannya ini gak terlalu sulit loh guys kalau dirikut di rumah coba deh silahkan dirikut di rumah then six six seven nine seven seven